Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Gajar disini Dan kali ini kita pantau lagi untuk progres Tauci Semrong di arah Simpang Cilnyi Dan kita bermula di jalur masuk ke arah tol Dari arah Jatino Har Semrong Mampu dari arah Bandung Dan bisa kita lihat disini Untuk pengacuran yang mau masuk ke arah jalur tol Masih belum ada pengacuran lanjutan Dan sudah terlihat disini Untuk fondasi yang nantinya untuk Pilar ataupun penunjuk arah Sepertinya ya Namun belum ada tanda-tanda Untuk pemasangan lanjutannya lagi Untuk fondasi ini ya Dan kita pantau disini Untuk pengacuran juga baru Pengacuran dasar Nah ke arah depan juga Terlihat fondasi lagi Di arah depan tuh Sudah terlihat lagi nih Jadi ada beberapa fondasi Setelah ini kita lihat lagi Pemasanya ke arah depan Untuk melihat pagi hari ini Sudah terjauh kemana Dan pertama kita pantau ke pilar yang pertama Di depan SMK Bakhti Kecana Terlihat untuk pagi hari ini Terpantau Sudah perakitar Membesar untuk pilihan Untuk kakala pilihan Dan pilar ini adalah pilar yang Paling bontot ya Maksudnya Pilar yang paling terakhir Penerjaannya Dipandingkan pilar-pilar yang lain Karena yang lain Sudah mulai dicor Namun yang ini Paling terakhir karena Baru terlihat Baru kepesian saja ya Untuk bagian bawah Dan bagian atas Dan terlihat Baru kepesian juga Sudah banyak ya Di pilar yang pertama ini Dan bisa kita lihat disini Untuk pilar yang ke-6 Sudah mulai dilepas Untuk catakan Pilarnya Jadi sudah selesai ya Untuk pilar yang ke-6 Dan terlihat Louncernya disini Setelah ini Kita melerbangkan drone Kita pantau Dari udara ya Biar lebih jelas lagi Untuk progresnya Ikutin terus video ini Sampai akhir Nah selamat pagi Di penerbangan gadget Kali ini Kita pantau lagi Untuk progres Tol Cisum Daul Di area Sipal Cilinyi Dan mohon maaf Saya sudah beberapa hari Ini tidak upload video Dan baru kali ini Saya bisa upload video Kembali Karena akhir-akhir ini Saya kurang sangat Jadi jadinya Baru bisa upload hari ini Nah pertama Kita pantau Ke arah selatan Untuk melihat Pilar dari Nomor 5 Sampai ke Arah selanjutnya Dan kita Pantau disini Pilar yang ketujuh Sudah terlihat Ada pemasangan Rail Untuk launchernya Dan itu artinya Launchernya Sudah bisa Berpindah Ke ruas Yang selanjutnya Ke arah utara Namun Untuk Pemasangan Gator Masih menisahkan Satu lagi Dan terlihat Juga Gator Disana sudah Mulai disiapkan Untuk pemasangannya Kembali Di ruas Yang pertama itu Dan kita Bergeser ke arah Simfang Untuk menuju Ke arah utaranya Terpantau disini Untuk pilar yang keempat Sudah dicar Untuk sisi bagian atasnya Jadi untuk pilar yang keempat Ini tinggal menunggu Pengeringannya saja Karena sudah terlihat Untuk sisi bagian atasnya Sudah dicar Dan kalau kita Pantau disana Juga untuk Jalur keluar Underpass Masih menggunakan Satu lajur Karena untuk Pengerjaan Drainage Sepertinya Belum selesai Kita Pantau lagi Ke arah sini Kita Cari Support yang Lebih bagus lagi Nah ini Untuk pilar yang kelima Sudah mulai Ada kelepasan Untuk catakan Sepertinya Sekarang Kita Pantau lagi Ke arah utaranya Melihat Pilar-pilar Playover utama Tol Cisum Dagu Nah ini Pilar yang keempat Yang sudah selesai Untuk pengacorannya Kita geser lagi Ke arah Pilar yang ketiga Nah Bagaimana disini Untuk Scabolding Di pilar ketiga Belum dilepas Ya karena Terlihat Untuk scaboldingnya Masih terpasang Di pilar yang ketiga Dan yang pilar Yang kedua Sendiri Disini Pemesinya Sudah mulai selesai Sepertinya Namun Untuk catakan Belum terlihat Ada pemasangan Dan ini Pilar yang tadi Yang pertama Di depan SMK Abadi Kencana Terlihat Pengerjaan Untuk kali ini Untuk perakitan Pemesian Peerhead Dan kita Pantau lagi Disini Ke jalur Masuk ke arah Tol yang dari Arah Jatintangor Semerang Mumpung Dada Bandung Kita Pantau disini Ujungnya Ke jalur Masuk ke arah Tol Dan terlihat Disini Yang belum Pengecorannya Segitu Lagi Yang belum Pengecoran Lanjutan Lepas Di jalur Masuknya Sepertinya Keadaannya Untuk pagi hari ini Dan kita Pantau disini Untuk playoff Pertunggal Atau jalur Masuk yang dari Jatintangor Maupun dari Erebandung Terlihat Belum ada Pengerjaan Lanjutannya Seperti Penarangan Ataupun Marka Jalannya Atau mungkin Untuk playoff Pertunggal Pertunggal Disini Belum Dapat Dipungsikan Karena Untuk Material Untuk Pengerjaan Pertunggal Masih Terlihat Ada Di Playoff Pertunggal Tapi Itu Baru Tebakan Saya Saja Sambil Kita Pantau Lagi Ke Arah Selatan Lagi Kita Pantau Untuk Pilar Dan Playoff Pertunggal Nya Dan Kalau kita Perhatikan Disini Untuk Pilar Yang Kelima Ini Terlihat Seperti Sedang Pemasangan Untuk Cetakan Peerhead Sisi Bagian Atasnya Nah Ini Pilar Yang Kelima Atau Setelah Under Pasana Terlihat Sedang Pemasangan Untuk Cetakan Peerhead Sepertinya Untuk Sisi Bagian Atasnya Dan Kita Geser Lagi Keras Sini Untuk Pilar Yang Ke Enam Dan Selanjutnya Sudah Selesai Sepertinya Keseluruhannya Yang Terlihat Terlihat Disana Untuk Pilar Yang Ketujuh Sudah Mulai Ada Pemasangan Untuk Rail Di atas Peerhead Untuk Rail Nanti Menopeng Launcher Girdernya Namun Launcher Girdernya Belum Bisa Menyeberang Ke Arah Sebelah Sini Karena Yang Di Ruah Sebelah Sini Belum Selesai Dan Belum Ada Pengecoran Untuk Launcher Ini Bergerak Ke Arah Seberang Dan Seperti Inilah Penampakannya Untuk Pengerjaan Playoper Utama Tol Cusum Dau Dari Ketinggian Itu Launcher Sudah Terlihat Ya Dan Pilar Pilar Sudah Terlihat Tinggal Nunggu Pelepasan Untuk Skabolding Dan Mungkin Saya Cukupkan Sekian Untuk Pantauan Darat Dan Udara Di Simpang Cilenyi Dan Bagi Kalian Yang Belum Klik Subscribe Untuk Klik Subscribe Di Channel Kijat Ini Agar Saya Lebih Seperti Untuk Mengamalkan Tentang Cucum Dau Bhusus Jadi Simpang Cilenyi Sampai Dengan Tanjim Seri Dan Terima kasih Yang Telah Menyaksikan Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Dan Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Dan Untuk Kesalah Informasinya Mohon Untuk Dikoreksi Kembali Saya Pamit Untuk Dari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Altyazı M.K.